Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutratanggerang. Di kesempatan pagi di awal minggu di bulan November ini saya ingin sedikit kembali berbagi tentang masalah yang seringkali datang ke praktek dokter jiwa khususnya yaitu tentang masalah kesulitan lepas dari Alprazolam. Alprazolam dijual dalam berbagai bentuk merek seperti yang paling terkenal adalah Sanax, Frixitas, kemudian juga ada Zipras, Alvis, Alganax dan juga ada Alprazolam yang generik dari berbagai macam perusahaan farmasi. Menjadi menarik karena sebenarnya kalau kita perhatikan Alprazolam ini sebenarnya dibutuhkan oleh kita sebagai dokter jiwa untuk mengatasi masalah gangguan kecemasan panik. Tetapi seringkali menjadi permasalahan karena kesulitan lepasnya. Beberapa dari apa yang pernah saya dapatkan di dalam praktek sehari-hari ketika berhadapan dengan pasien adalah mereka merasa kesulitan lepas dari Alprazolam ini karena sudah begitu lama memakainya. Dan biasanya tidak diberikan oleh dokter jiwa bahkan tetapi ada beberapa diantaranya mereka diberikan oleh dokter spesialis lain seperti dokter sarap, dokter penyakit dalam dalam bentuk racikan, atau dokter umum juga dalam bentuk racikan, atau juga beli sendiri. Nah kenapa? Karena mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu penggunaan obat ini tidak terlalu diawasi dan bisa dibeli begitu bebasnya di beberapa toko obat bahkan apotik sekalipun. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi penting dalam penggunaan Alprazolam ini. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh berbagai macam peneliti yang kemudian dimasukkan ke dalam Cochrane Study, satu study meta-analisis yang menggabungkan berbagai macam penelitian, dikatakan bahwa memang penggunaan Alprazolam bersama dengan antidepresan golongan serotonin seperti fluxetin, setralin, atau esitelopram akan mempunyai dampak yang baik terhadap perbaikan diri pasien dan mencegah drop out pada pengobatan untuk kasus-kasus gangguan kecemasan. Kita tahu saat ini gangguan kecemasan lebih diutamakan menggunakan penggunaan obat antidepresan golongan SSRI dibandingkan dengan penggunaan golongan anti-cemas seperti benzodiazepine, termasuk salah satunya adalah Alprazolam. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya penggunaannya masih ada. Namun dalam prakteknya seringkali saya menemukan pasien yang sudah puluhan tahun atau bahkan mungkin baru beberapa tahun menggunakan Alprazolam ini, kesulitan lepas karena tidak menggunakan antidepresan untuk terapinya. Ataupun penggunaan antidepresannya seperti golongan yang tadi saya sebut, serotonin maupun golongan amitriptilin seperti TCA yang lainnya tidak optimal. Jadi kalau kita lihat mereka hanya mengobati gejalanya saja, tetapi tidak mengobati dasar dari gejala tersebut, yaitu gangguan kecemasannya. Menariknya kasus-kasus seperti ini sangat banyak kita demukan ya. Dan mungkin karena dari dulu penggunaan Alprazolam ini di dalam pikiran para dokter sudah sangat dikenal, cepat dan efektif. Dan begitu juga pasien menginginkan cepat dan segera mendapatkan perbaikan dari kondisinya, yaitu gangguan kecemasannya tersebut. Ada juga penggunaan ini untuk masalah gangguan tidur. Yang menariknya adalah gangguan tidur ini juga dikaitkan dengan kecemasan sebenarnya. Karena tidak ada kasus gangguan tidur yang berdiri sendiri kebanyakan kalau pasiennya di usia di bawah 65 tahun, rata-rata. Kebanyakan akibat kondisi medis umumnya, misalnya dia ada diabetes, prostat, gangguan jantung atau gangguan paru, atau memang karena depresi dan cemasnya. Dan kita lihat memang insomnia sendiri menguasai lebih dari 35% kasus-kasus gangguan psikiatrik secara keseluruhan. Jadi biasanya orang datang dengan keluhan insomnia itu biasanya memang dasarnya ada gangguan cemas, gangguan penyesuaian, depresi maupun bipolar, bahkan juga kasus psikotik. Nah kalau yang seperti ini hanya diobati dengan alprazolam saja tidak tepat. Khususnya untuk teman-teman sejawat dokter, saya ingatkan kembali kalau hanya mengobati saja dengan obat alprazolam itu tidak tepat. Nah namun ada juga beberapa pertanyaan dari dokter ataupun dari teman sejawat, bahkan dari pasien juga. Mengapa dokter saya tetap mempertahankan dok penggunaan alprazolam saya? Kenapa dia tidak menggantinya dengan obat-obatan lain seperti yang pernah dokter sarankan di beberapa video Youtube misalnya? Ini menarik karena sebenarnya saya rasa kebanyakan dari teman-teman sejawat dokter jiwa pasti memberikannya dalam kombinasi pengobatan. Kalau misalnya dalam 10 tahun terakhir ini saya lihat hampir jarang sekali hanya menggunakan alprazolam saja. Tetapi ada beberapa dokter yang memang melihat kondisi pasiennya sangat cemas sekali dan akhirnya dia menggunakan hanya alprazolam saja. Ketika dicoba dengan menggunakan tambahan antidepresan pasiennya seringkali menolak. Dan saya punya beberapa pengalaman dengan pasien yang ketika diberikan obat antidepresan dia menolak karena merasakan kayaknya dok lebih baik saya menggunakan anti cemasnya saja karena itu akan lebih berefek kepada kondisi saya. Dan seperti ini memang seringkali terjadi. Ada juga beberapa dokter yang mungkin mengatakan gak apa-apa Anda menggunakan yang penting dosisnya kecil di bawah 1 mg dan juga tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena tidak semua memang orang kecanduan ataupun ketergantungan alprazolam itu menjadi mudah. Hal-hal ini sebenarnya memang masih ada beberapa dokter yang berpendapat seperti itu bahwa walaupun sudah dikatakan ada rekomendasi penggunaan obat antidepresan sebagai terapi lini pertama untuk kasus gangguan kecemasan tapi tidak semuanya memang mengatasi kejalannya dengan mudah. Nah ini yang paling penting untuk dipahami oleh teman-teman semua baik teman-teman sejawat maupun juga para pasien ketika menggunakan alprazolam sebaiknya memang tidak lebih dari 4 minggu. Tetapi kalau memang harus lebih dari 4 minggu maka biasanya penggunaannya berbarengan dengan penggunaan antidepresan. Dan obati juga dasarnya yaitu dasar gangguan cemasnya karena kalau misalnya dasar gangguan cemasnya itu masih menjadi problem yang sulit untuk diperbaiki maka penggunaan alprazolam saja rada sulit untuk mengatasinya untuk ke depannya. Mungkin perlu alprazolam di awal tetapi kalau terus menerus biasanya akan meningkat dosisnya dan lama-lama pasien mengalami ketergantungan. Sulit lepas dari alprazolam karena ketika dilepas perasaannya menjadi tidak nyaman keluar gejala-gejala fisik seperti gangguan debar-debar yang makin tambah perasaan cemasnya makin bertambah getar-getar di badannya keluar keringat dingin pikirannya menjadi kacau, cemas yang berlebihan, yang menjadi yang kita sebut sebagai reaksi putus obat. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat dokter masih menggunakan obat ini hati-hati penggunaannya karena bisa menyebabkan efek ketergantungan kalau misalnya digunakan lebih lama dari sekitar 4 minggu dan biasanya kita harus barengi juga dengan antidepresan kalau memang masih memerlukan alprazolam ini untuk terapi seperti pada pasien gangguan cemas panik dan buat pasien juga perlu memahami bahwa obat ini merupakan obat simptomatik artinya dia memenuhi perbaikan gejala saja tetapi biasanya dasar dari gejalanya seperti gangguan cemas dan depresinya belum tentu bisa dan yang paling penting memang kebanyakan orang merasa nyaman ya dengan alprazolam karena efek sampingnya sangat kecil hanya mengantuk sedikit ya tidak ada efek samping lain sedangkan kalau pakai antidepresan untuk mengobatin cemas rata-rata mereka mengeluh aduh dok rasanya gak nyaman sekali kondisinya ya karena pakai dosis kecil saja rasanya kayak belingsatan makin cemas dan segala macam tapi itu biasanya akan tolerable dan bisa hilang dalam waktu pengobatan itu sendiri jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pengobatan dengan alprazolam memang harus berhati-hati banyak kasus-kasus seperti orang yang pernah mengalami masalah dengan ekstasi, sabu, ataupun alkohol harus berhati-hati ketika menggunakan obat-obat golongan benzodiazepine termasuk alprazolam karena kecenderungannya akan jauh lebih besar akan mempunyai kecenderungan jauh lebih besar untuk menjadi ketergantungan atau kesulitan lepas dan salah satu lagi adalah kadang-kadang menjadi toleransinya cepat naik jadi dosisnya itu gak cukup lagi 1, 2, 3, bahkan bisa 1-10 mg per hari ini yang sangat dikhawatirkan karena kalau dosisnya terlalu besar akan mengganggu fungsi dari orang tersebut biasanya kalau gak pakai malah jadi gak bisa kerja dan juga kognitifnya atau daya pikirnya biasanya akan menurun konsentrasi menurun agak lambat ya cara berpikirnya kalau terlalu tinggi mungkin awal-awalnya enggak dok saya kok biasa aja bagus ya memang itu tergantung dari setiap orang tetapi kebanyakan pada beberapa kasus yang sudah terlalu lama menggunakan dengan dosis tinggi lebih dari 4 mg biasanya akan mengalami keluhan-keluhan gejala kognitif atau gejala fungsi pikir tidak ke fisik memang semuanya aman ginjalnya bagus, hatinya baik, jantungnya juga bagus malah katanya tetapi gejala kognitifnya biasanya yang lebih dominan demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mengaktifkan channel youtube Andri Sikosomatik sebagai pengingat teman-teman semua dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan kejiwaan anda dengan baik dan dengan tetap semangat mengatasi gejala-gejala semua yang ada pada diri kita karena bagaimanapun kita tahu kondisi seperti ini bisa kita stabilkan asalkan kita mau untuk berubah dan mau melakukan aktivitas yang bisa mendukung upaya pengobatan kita demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe kalau memang dirasakan bermanfaat dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru dari saya demikian apa yang bisa saya sampaikan sampai bertemu di lain kesempatan salam sehat jiwa bye-bye